wawancara dulu ya gimana Claudio sekarang usia berapa ini Claudio 46 tahun sudah berapa tahun di Indonesia 19 tahun gomz lebih tua gitu ya mungkin 20 lebih dulu bisa datang ke Indonesia gimana kamu dulu ada teman main jarema dipanggil siapa Junior lima Junior lima ya satu kota sama Junior lima satu kota Sampo luar biasa datang di langsung jarema ngajaknya gimana mau ngajak kamu gimana waktu itu kamu mau main di Indonesia siap berangkat ayo padahal kamu nggak tahu Indonesia loh ya kenapa kau mau kamu ada kasih temen apa ya informasi informasi aja gimana disitu baik-baik usia berapa ketika kamu datang kesini berani ya 27 wuih ikut ke mana ketika itu bukan sebelum datang ke Arema Oh di Sampolo di Santa Catarina di negara bagiannya sepatu dekat-dekat teman oh ketika pertama kali datang ke Arema Kota Malang gimana ketika itu tahun berapa itu ya ini 2003 Oh main di divisi 1 ya divisi 2 ya kalau sekarang Liga 2 ya gimana pertama kali datang ke Malang Arema gimana pas datang ke Arema itu pas kita masuk di lapangnya karena pertama kali latihan sudah hampir full ya kerajaannya wuhh di kaget Oh latihan apa yuk pertandingan hahaha jadi sudah luar biasa jadi sudah siap main di Arema ketika itu pelatih Arema Benidol Benidol ya berapa musim bertahan di Arema tiga musim semua Benidol ya dan kamu juara Kopa Liga 2 sekarang ya selalu main di posisi stopper kamu Grandam bertahan sama rakennya stop ya di dua posisi pas putu Gede nggak bisa main saya siap jadi ganti dia di Arema juga kamu ketemu jodoh oh sudah punya anak tiga anak tiga anak tiga anak itu temen 16 tahun whoops 2-14 tahun ketiga delapan tahun ketika ketemu istri-istri ketika itu supporter atau pengurus dia kajian di kantor waduh ketemu terus berarti ya oh nikah sudah berhenti awalnya gimana ketemu istri ketika itu sudah minta dulu nomor hape dulu apa SMS ketemu jalan-jalan sudah tiga anak jadi tiga anak ketika mau menikah dengan istri namanya apa Maya kemudian anak yang besar filmur Felicio sama Fatima ketika mau menikah dengan orang Indonesia boleh sama orang itu yang di Brazil Brazil bebas terserah anak mau apa terserah yang bantung jadi cowok yang benar ya ah kalau di Indonesia agak sulit ya nikah sini harus pilih proses di Arimah tiga tahun habis itu kamu pindah ke mana oh siapa waktu yang belum you pelatihan Oh satu musim enggak enggak sampai satu musim saya pindah ke Banten ke ke Banten Banten apa Oh persibat batang sama coach Hartono Ruslan ya sama Iya ya satu musim juga gadis itu pas putaran kedua di tiga bulan Hai setelah itu ke Bekasi Oh terus sampai pensiun di Bekasi kenapa sudah capek usia berapa ketika memutuskan pensiun sudah nikah ya Oh sudah nikah sebelum sudah sudah main di Makassar sudah nikah juga enggak pengen balik ke Brazil ya Enggak atau istri memang pilih tinggal di sini istri pilih disini saya juga nanti berhasil bahaya tapi di sini aja tapi pernah diajak ke Brazil istri iya pernah satu kali Oh satu kali anak-anaknya belum ya anak-anak belum ketika pensiun apa yang dijalani oleh Claudio jadi pelatih atau langsung jadi pelatih pegang SSB SSB di Persipura kesempatan ke Papua ketika itu semua lesa lesa tapi yang menarik ketika di Persipura dan beberapa pelatih statusnya pelatih keeper ya iya pelatih keeper enggak harus pelatih U21 Oh terus pelatih keeper dari Brazil nggak bisa selesai panjang kontrak karena dia cari tim lain jadi saya bantu-bantu sudah sudah disitu dari Persipura berapa musim ya persipura enggak sampai mesin karena karena masalah mempora stop Oh nggak bisa selain Persipura mana lagi selain Persipura dari Persipura Surjaya Palembang terus peseru seru ya Babel di Bangka dan terakhir Arema Liga 3 Arema Indonesia jadi pelatih keeper semua di Arema Liga 3 ketika itu siapa pelatih kepalanya langsung kamu pelatih kepala ready 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 ya tapi ada pengalaman pengalaman berharga juga kamu ya Iya lumayan Iya ya sempat jadi pemberitaan besar juga kenapa waktu itu ya Fran ya kamu telat ngurus bisa kamu itu masalah apa agen sudah kasih uang ke agen agen lupa agen yang ngurus kamu gitu surat-surat di mereka sudah paham bagaimana sudah beres ada masalah selama 19 tahun di sini masih belum ini kamu belum belum ini masih proses Oh apa yang menarik bagi kamu khususnya Kota Malang kalau sampai meninggalkan keluarga negara berhasil Fran apa ya sekarang masih apa ya tapi kalau jauh sulit ya dari orang tua dari saudara tapi saya disini juga punya keluarga punya anak tidak terlalu sedih ya kalau kalian sama ibu pasti telepon sudah aman berarti kalau suruh milih mantep sudah mantep tinggal di sini karena anak saya disini nggak main bola anaknya anak iya coba main sekarang dia ya arema Indonesia U16 Oh ya iya U14 juga di arema Indonesia ikut apa ikut kamar ikut saya berarti Oh yang arema itu ya ya arema Indonesia ya ya bagi kamu klub yang paling berkesan apa memang kalau dia sudah dianggap orang Malang ya sekarang ya jantung hati semua dari malam makanan apa yang disuka dari malang makanan makan soto ayam soto ayam di Brazil nggak ada ya ya nggak sama ya ada tapi nggak berarti nama lengkapnya siapa Claudio de Jesus de Jesus tapi kalau nikah sama Islam orang Islam jadi Claudio Bacelos karena Claudio Bacelos de Jesus jadi jadi Claudio Bacelos Oh jadi anak saya ikut berarti Bacelos Bacelos semua Bacelos ya apa artinya itu nama panjang Bacelos apa senang ya Oh anak-anak sudah eh sudah dianggap warga sini ya karena sudah nggak ingin ke sana ya nggak mau suruh datang di Brazil ketemu keluar ya nggak mau jadi saya nggak rasa ya kasihan juga kalau datang seram empat bulan jiket mahal Haji hugi ini bisa sampai ke Surabaya ini kenapa ya orang Surabaya bilang melakrak itu kalau ilah ya kenapa bisa sampai diajak teman-teman pula disini diajak teman-teman jadi minta isparis ini sudah ikut saya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah sudah hafal beberapa Alhamdulillah ya sudah lafalnya mengucapkan Assalamualaikum sudah lancar ya sudah siap semua inilah Claudio Claudio de Jesus ya pemain Brazil yang datang ke Indonesia 19 tahun yang lalu ya dari awalnya tidak tahu sama sekali akhirnya cinta kepada negeri ini ya iya sekarang sudah jadi orang Indonesia ngapalin lagu Indonesia Raya juga bisa kamu dulu masih belajar Oh masih pasti akan lancar kalau belajar ya harus karena habis ini mau jadi orang Indonesia harus sudah tahu semua Selamat menikmati